Dan pemirsa kita akan bergabung bersama dengan rekan kami, Toi Skandar dari kediaman Sakatatal di Cirebon, Jawa Barat. Selamat malam, Toi. Bagaimana kemudian tanggapan dari Sakatatal menanggapi jawaban dari Jaksa? Ya, selamat malam, Dapi. Dan juga pemirsa saat ini saya berada di rumah Sakatatal yang berada di Kelurahan, Karya Mulia, Kecamatan, Kesambi, Kota, Cirebon, Jawa Barat. Di mana suasana rumah Sakatatal ini merupakan mantan terpidana pembunuhan pada Bina dan Eki nampak terlihat sepi dan tidak pada pagi tadi dan siang tadi. Dan untuk menanggapi hal tersebut juga, pihak keluarga masih optimis dengan adanya sidang mereka tersebut. Dan namun dengan adanya pembacaan dari 10 nokum tersebut, pihak kuasa hukum Sakatatal mendiri menginginkan dari pihak saksi, dari pihak Polsek Talun segera dihadirkan dalam persidangan nanti. Dan menurut pihak kuasa hukum juga, dia menganggapkan dengan bukti-bukti nokum baru tersebut, belum ditunjukkan pada persidangan pada tahun 2017 silam lalu. Dan Dapi dan juga pemirsa, kami langsung akan mengajak untuk menanggapi tersebut dengan pihak keluarga Sakatatal dan Sakatatal sendiri. Dan kami akan mengajak pemirsa juga dan Dapi, kita akan berinteraksi dan akan minta wawancara dengan pihak Sakatatal dan kakaknya. Dan kita langsung menanggapi ke Sakatatal dulu. Sakatatal bisa dijelaskan tadi dalam sidang tersebut tanggapan Sakatatal sendiri bagaimana? Jadi tentang tanggapan, tentang nokumnya, intinya dari nokum dulu ya, yang hadirkan itu kan Saka. Jadi orang lain itu enggak ada yang tahu, jadi foto itu sebenarnya belum pernah ada di persidangan di tahun 2016. Jadi foto itu baru dinyatakan di tahun yang 2004 ini. Jadi pas di tahun 2016 itu tidak ada foto-foto Eki ataupun Fina. Jadi waktu 2016 hanya diwarang buktikan baju Eki dan baju Fina dan alat bukti dari batu sama bambu. Jadi foto nokum itu tidak ada. Apa yang bisa menguatkan Sakatatal itu bukti-bukti baru-baru dipertunjukkan pada sidang kali ini? Jadi tidak kali ini kan sudah jelas membuktikan bahwa kondisi Eki dan Fina itu berbeda apa waktu pertama terjadinya. Pada saat itu Sakatatal di mana? Pada saat kejadian atau dalam? Waktu di mana kejadian, Sakatatal ada di posisi di rumah. Oh di rumah? Di rumahnya Satipun. Tahu Satipun. Jadi di sini sedang berkumpul atau bagaimana? Ya dari Maghrib, jadi dari Maghrib ke dalamnya Bersambung. Tahu tidak dengan adanya keributan, ada kejar-kejaran motor pada saat itu? Enggak, tahu sama sekali. Oke, saya ke kakaknya, kakak Satatal. Bu, bisa dijelasin tanggapan sebagai keluarga dengan persidangan PK tadi siang bagaimana? Anggapannya seperti apa, Bu? Alhamdulillah, tadi ada kesempatan luar biasa. Cuma misalnya tentang apa, dia buruk banget. Jadi, saya sampai lihat catatan kan, karena saya benar-benar takut lupa. Karena saya itu benar-benar lupanya tiga dewa. Jadi maaf, bahkan kalau barang-barang disangkanya saya tinggalkan apa. Saya itu emang benar-benar lupa, apa setiap bawa belanja apa. Terus saya jadi catat, jadi saya minta maaf, apa-apa belanja. Disangkanya itu bohong, gitu. Saya benar-benar, apa yang saya ketahui, saya katakan. Makanya kenapa pahak? Bukan, saya kamin. Jadi saya mau lihat secara jelas, jangan sampai yang saya sumpah itu bohong. Tapi pihak keluarga masih optimis, nggak? Masih, Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih Ibu dan Syaka. Baik, Davi dan juga pemisah tadi, keterangan dari pihak keluarga sendiri, mereka dirinya sangat optimis. Dan mereka juga akan menghadiri pada sidang hari Selasa nanti. Dan akan menunjukkan pada lima saksi yang akan disaksikan pada hari Selasa mendatang. Seperti itu, kembali ke Davi. Baik, terima kasih Toi Skandar melaporkan langsung dari Kediaman Sakatatal di Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.